Marcial Peak 3332. Pada saat ini, setelah diejek oleh Yang Kai, wajahnya memerah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak perlu peduli apakah aku lapar atau tidak. Bagaimanapun, aku tahu bahwa kamu, pasti kenyah. Yang Kai memelototinya dan berkata, omong kosong, bagaimana bisa? Perut suamimu keroncongan karena lapar sekarang. Su King menatapnya dengan penuh arti dan berkata, saya ingat Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa di Starfield yang lebih rendah, Anda masih memiliki, hem, empat istri. Ada apa? Anda tidak melihat mereka ketika Anda kembali ke Starfield ini, waktu. Petik 2. Yang Kai menggaruk wajahnya dan berkata, oh, aku melihat mereka, aku melihat mereka. Su King berkata, ngomong-ngomong, kamu sudah lama terpisah dari mereka. Kamu sudah lama kesepian, jadi jangan bilang tidak ada yang terjadi di antara kalian. Yang Kai tertawa kering dan berkata, cuaca di Pulau Naga cukup bagus. Su King mendengus dan menusuk dadanya dengan tangannya, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu lapar. Yang Kai meraih tangan kecilnya dan memainkannya dengan cara yang menyenangkan. Dia tersenyum dan berkata, ganti topik, ubah topik. Dia agak malu untuk membicarakan masalah ini. Su Yan, Xia Ning Chang, San King Luo, dan Sue Yue tidak masalah. Mereka sudah lama bersama dan sudah terbiasa. Yang Kai selalu pusing memikirkan bagaimana caranya agar Su King bisa bertemu dengan mereka. Keempat istrinya tentu saja adalah eksistensi kelas satu di Starfield, tetapi dibandingkan dengan Su King, mereka jauh lebih rendah. Lagi pula, siapa yang bisa dibandingkan dengan wanita naga dengan status seperti itu? Dia benar-benar takut Su King akan memiliki pikiran buruk. Su King meliriknya dengan marah. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan dengan hati-hati meluruskan pakaiannya untuknya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, sekarang bukan waktunya. Tunggu, sampai penatua ketiga dan yang lainnya pergi. Yang Kai mengangguk berulang kali, oke, oke. Tiba-tiba, dia menatap Su King dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, Kinger, kamu sangat baik. Beberapa kata sederhana ini lebih baik daripada pembicaraan manis apapun. Su King sangat gembira ketika dia mendengar mereka. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata, jangan ganggu saya. Saya akan membawa Anda menemui penatua pertama dan penatua kedua. Anda harus bersikap sopan saat bertemu dengan mereka. Temui penatua pertama dan penatua kedua. Mata yang Kai melebar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa untuk melihat penatua agung, tetapi bagaimana dengan penatua kedua? Saya tidak akan pergi. Terhadap wanita itu, Fuzun, dia menolaknya dari lubuk hatinya. Wanita inilah yang membuang Fuzun ke makam naga, dan juga wanita inilah yang ingin menikahi Su King dengan Fuchi. Yang Kai bahkan tidak memiliki kesan yang baik padanya. Su King memelototinya, kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak mau. Yang Kai terkekeh, bagaimana kamu bisa memaksa sapi untuk minum jika tidak mau minum? Apakah kamu tidak takut aku akan bertarung dengan wanita monster tua itu ketika aku melihatnya? Su King mengerutkan kening, wanita monster tua apa? Jangan bicara omong kosong. Jika penatua kedua mendengar ini, dia akan marah sampai mati. Yang Kai menegakkan lehernya dan berkata, jika dia bukan wanita monster tua, lalu siapa? King Er, izinkan saya memberi tahu Anda. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia ingin menikahi Anda dengan Fuchi itu, saya akan tidak pernah menyukainya dalam hidup ini. Untung Fuchi dibunuh oleh Wukuang, kalau tidak aku akan membunuhnya juga. Su King menghela nafas, saya tahu Anda memiliki kebencian di hati Anda, tetapi dia adalah penatua kedua dari Ras Naga, dan saya juga anggota dari Ras Naga. Anda harus tahu bahwa sulit bagi Ras Naga untuk bereproduksi. Setiap Ras Naga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan. Meskipun saya sangat membenci apa yang dia lakukan saat itu, jika Anda melihatnya dari sudut pandang Ras Naga, tidak ada masalah dengan apa yang dia lakukan. Petik 2. Tidak masalah. Suara yang kai tiba-tiba naik, dan dia memandang Su King dengan marah, dia ingin menikahimu dengan orang lain, dan kamu mengatakan padaku bahwa tidak ada masalah dengan apa yang dia lakukan. Su King berkata, aku juga mengatakan itu dari sudut pandang Ras Naga. Yang kai menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak peduli seperti apa kamu di masa lalu, tetapi sekarang kamu harus ingat bahwa kamu adalah milikku, wanita yang kai terlebih dahulu, dan kemudian anggota dari Ras Naga. Su King mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan tatapan kosong, apakah kamu marah padaku? Yang kai marah untuk sementara waktu, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, mengapa aku harus marah padamu, aku marah pada wanita monster tua itu. Su King tertawa dan maju untuk memegang lengannya, oke, saya akan ingat. Di masa depan, saya akan mempertimbangkan Anda terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan Ras Naga. Yang kai menundukkan kepalanya dan melirik dadanya yang sedikit berubah bentuk karena meremas lengannya. Dia menelan lodahnya dan berkata, mengapa kamu menarik dan menarik, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara dengan baik, di siang hari bolong, ini tidak pantas. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi licik di wajahnya. Su King mengabaikannya, dan malah menekan tubuhnya lebih dekat dengannya, dan berkata dengan genit, kalau begitu berjanjilah untuk ikut denganku mengunjungi kedua sesepuh. Yang kai memandangnya dengan jijik dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menjual tubuhmu begitu saja? Kamu sangat naif, jika kamu mengatakan kamu tidak akan pergi, kamu tidak akan pergi, bahkan jika kamu dipukuli sampai mati. N, kamu bisa mengunjungi tetua agung sendirian, tetapi untuk wanita monster tua itu, dia bisa pergi sejauh mungkin. Su King berkata dengan lembut, faktanya, setelah kejadian terakhir, sikap penatua kedua telah banyak berubah. Jika tidak, menurut Anda mengapa dia tidak membuang saya ke makam naga? Di masa lalu, bahkan penatua ketiga dibuang, ke makam naga olehnya, penatua ketiga dan dia sedekat saudara perempuan. Yang kai mencibir, sungguh bagus sedekat saudara perempuan. Sebagai seorang saudari, dia benar-benar membuang adik perempuannya ke makam naga dan meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Jika master binatang bela diri tidak datang tepat waktu, bagaimana caranya? Bisakah penatua ketiga masih hidup? Dia seharusnya senang bahwa dia membuat keputusan yang bijaksana, jika tidak, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah jeda, dia berkata, N, dia harus merasakan tekanan. Dia memprovokasi kaisar besar binatang bela diri, jika dia juga memprovokasi saya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat bahwa dia tidak mendengarkan alasannya, Su Kim tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya dan berkata, apa yang kamu ingin ikut denganku untuk mengunjungi penatua kedua? Yang kai menoleh dan berkata, jangan lakukan apa-apa, aku tidak akan pergi. Su Kim berkata dengan marah, kalau begitu lakukan apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun, jika kamu merindukanku di masa depan, kamu bisa datang ke Pulau Naga untuk mengunjungiku. Mari kita hidup seperti ini. Bagaimanapun, kamu memiliki empat istri, jadi kamu menang. Jangan kesepian, kamu juga punya pecinta ras naga di Pulau Naga, jadi kamu punya banyak wajah. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan tidak lagi memperhatikan Yang kai. Mendengar dia menyebut seorang kekasih, Yang kai tiba-tiba memikirkan Ji Yao dan entah kenapa merasa sedikit bersalah. Dia mengalihkan pandangannya dan diam-diam meliriknya. Melihat matanya sedikit merah dan dia tampak seperti akan menangis, dia tidak tahan. Dia berjalan ke arahnya dan menegakkan tubuhnya, lalu berkata kepadanya, apakah kamu marah? Su Kim menoleh ke samping dan benar-benar mengabaikannya. Yang kai tidak bisa membantu tetapi menggaruk telinganya dan menggaruk pipinya. Diam-diam dia merasa bahwa dia baru saja mengatakan sedikit terlalu kasar. Dia berkata dengan susah payah, King Er, kamu tahu bahwa aku sangat tidak menyukai sikap dan perilaku wanita itu. Aku belum menyelesaikan skor dengannya dari terakhir kali. Ini juga karena aku tidak cukup mampu. Kapan aku punya kemampuan, aku berjanji tidak akan memaafkannya. Su Kim berkata dengan suara rendah, kalau begitu kamu harus tahu bahwa aku adalah anggota Ras Naga, dia adalah penatua kedua dari Ras Naga, dan aku juga salah satu dari orang-orangmu. Jika kamu bersikeras untuk tidak mengurangi hubungan dengannya, aku akan terjepit di tengah. Mendengar apa yang dia katakan, Yang kai tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu benar. Dia bisa melakukan sebanyak yang dia inginkan dan tidak memberikan muka kepada Fuzun, tetapi tampaknya itu akan membuat segalanya lebih sulit bagi Su King. Memikirkan hal ini, Yang kai mengangguk dan berkata, Oke, aku akan pergi bersamamu untuk mengunjungi. Su King mengangkat kepalanya karena terkejut, Benarkah? Yang kai mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya, menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Untuk King, R, apa yang salah dengan melewati gunung pedang dan lautan api? Su King tiba-tiba menatapnya dengan wajah waspada, kata-kata manis keluar dari mulutmu segera setelah kamu membukanya. Katakan dengan jujur, berapa banyak wanita yang telah kamu kencani di luar? Yang kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, mengapa kamu membicarakan ini? Su King mendengus, kamu terlihat serius, tetapi sebenarnya, kamu memiliki perut yang penuh dengan trik. Ketika kita pertama kali bertemu, aku tahu sifatmu. Yang kai menghela nafas panjang, King R, kamu salah menilaiku. Aku sudah berada di batas bintang selama beberapa lusin tahun sekarang, dan sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu menjaga kesucianku, acuh-ta'acuh terhadap semua orang, jenis kecantikan. Hanya kamu yang bisa membuatku tidak bisa mengendalikan diri. Mata Su King tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Fakta membuktikan bahwa apakah itu ras manusia atau ras naga, selama itu adalah seorang wanita, dia tidak akan menolak kata-kata manis. Yang kai mengubah topik pembicaraan, tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya saat itu. Saya juga tidak tahu bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi. Su King merasa malu dan kesal, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Ini salahku, ini salahku. Yang kai segera disalahkan dan tertawa, sebenarnya, jika bukan karena kecelakaan itu, Anda dan saya mungkin tidak mencapai langkah ini sekarang. Wajah Su King berubah sedikit merah, jelas mengingat adegan pertemuan pertama mereka. Tetapi ketika dia memikirkannya, wajahnya berubah lagi, oh, benar, apakah kamu melihat fooling? Ya, saya punya. Yang kai mengangguk, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan ini, dia mengatakan bahwa dia dihukum untuk menjaga pintu masuk Pulau Naga selama seratus tahun. Saya datang dari sana, jadi saya secara alami bertemu dengannya. Dialah yang membawa saya ke sini. Kalau tidak, bagaimana saya tahu di Pulau Spiritual mana Anda tinggal? Dia membawamu ke sini. Su King terkejut dan menatap Yang kai dengan gugup, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Yang kai tertawa, apa yang bisa dia lakukan padaku? Su King berpikir sejenak dan berkata, itu benar. Kamu bersama Xiao Qi, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Yang kai menatapnya dengan bingung, ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat waspada padanya? Su King menatapnya tanpa daya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, kamu tahu bahwa saya hanya memiliki peringkat 8 Vena Naga, dan peringkat 8 Vena Naga dianggap sangat tinggi di Pulau Naga. Sebelum saya, hanya penatua ketiga dan keempat. Penatua memiliki peringkat 9 Nadi Naga. Tapi setelah bersamamu, aku, aku, tiba-tiba menerobos ke peringkat 9. Yang kai tertawa, King Er, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu yang harus aku lakukan. Su King dengan malu-malu memukulnya dan kembali ke topik, sekarang, orang-orang ras di Pulau Naga tahu mengapa garis keturunanku tiba-tiba meningkat, jadi beberapa saudara perempuan tampaknya tertarik padamu. Apa maksudmu? Yang kai tercengang. Su King memelototinya dan berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang saya maksud? Mata Yang kai melihat sekeliling saat dia mencoba berpura-pura tidak bersalah, tetapi dia tidak bisa, jadi dia hanya menunjuk ke dirinya sendiri dan menyeringai, mungkinkah semua gadis naga di Pulau Naga memiliki ide tentangku?